Lantas yaitu dewa-dewi dari jenis bangsa jin Ada pun dewa-dewi dari golongan jin Allah SWT berfirman di surat Al-An'am ayat yang 100 sampai 101 Mereka orang-orang musrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu Dan mereka membohong dengan mengatakan Bahwasannya Allah mempunyai anak-anak lelaki dewa-dewa Dan anak-anak perempuan dewi-dewi tanpa berdasar ilmu pengetahuan Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan Allah pencipta langit dan bumi Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri Dia pencipta segala sesuatu Dia Allah mengetahui segala sesuatu Mereka kaum musrikin berkeyakinan Adanya pertalian nasab antara Allah SWT Dengan dewa-dewi dari kalangan jin-jin Yang mereka agungkan dan mereka sembah itu Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa Mereka benar-benar akan disyaret ke neraka Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan Terkadang para dewa-dewi dari kalangan jin yang mereka sembah itu telah masuk Islam Akan tetapi mereka masih terus-menerus menyembahnya Maka kita bisa melihat dari perkataan Imam Bukhari Telah merewatkan dari Ibn Mas'ud Rodeo Anhu Beliau berkata Dahulu orang-orang dari kalangan manusia menyembah orang-orang dari kalangan jin Maka para jin itu kemudian masuk Islam Akan tetapi para manusia tersebut masih berpegang teguh menyembah para jin Kita memasuki yaitu dewa-dewi yang mereka yakini dari golongan malaikat Itu mereka yang menyembah para malaikat Imam At-Tabroni dalam tafsirnya merewatkan Dengan senarjanya dari Abdullah bin Mas'ud Rodeo Anhu Dulu kabilah-kabilah Arab menyembah segolongan malaikat Yaitu Yang disebut jin Dan mereka berkata Mereka itu putri-putri Allah Dewi-dewinya Allah Sesembahan-sesembahan yang mereka suruh itu Mereka sendiri mencari wasilah Untuk menuju jalan Tuhan mereka Dalam kitab Talbis Iblis Karya Ibnul Jauji Bahwa Iblis yang terkutuk telah mengelabui Sebagian manusia untuk menyembah para malaikat Dan mereka mengatakan Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Dewi-dewi Allah Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat Yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang maha pemurah Sebagai orang-orang perempuan Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu Kelak akan dituliskan persaksian mereka Dan mereka akan dimintai pertanggung jawaban Ini terdapat di surat Al-Juhruf Al-Juhruf ayat 19 Kaum musyrikin berkata Sesungguhnya para malaikat itu adalah putri-putri Allah Dan sesungguhnya kami tidak sekali-kali menyembahnya Melainkan supaya kami mendekatkan diri kami kepada Allah Dengan sedekat-dekatnya Mereka menjadikan putri-putri itu sebagai Rab-rab Tuhan-tuhan Dan mereka menggambarkannya dengan gambar putri-putri Kemudian mereka menempatkannya sebagai bentuknya Dan mereka tiru secara turun-temurun Dan mereka seraya berkata Mereka benar-benar sangat mirip dengan putri-putri Allah Yang kami sembah Yang mereka maksud adalah para malaikat Kami tidak menyembah mereka Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Dengan sedekat-dekatnya Ini adalah perkataan orang-orang kaum musyrikin Lalu katadah berkata tentang tafsirnya Maksudnya dari ayat tersebut Sesungguhnya yang mengantarkan dan mengiring mereka kaum musyrikin Kepada penyembahan berhala Adalah mereka pada awalnya Sengaja membikin patung-patung Dalam bentuk dan rupa para malaikat yang paling terdekat Kedudukannya di sisi Allah Menurut prasangka mereka Kemudian mereka menyembah patung-patung itu Sebagai bentuk penyembahan Terhadap para malaikat Agar para malaikat itu Memberi syapaat Untuk mereka di sisi Allah Ta'ala Agar berkenan menolong mereka Memberi rezeki pada mereka Dan memenuhi segala kepentingan mereka yang bersifat duniawi Ada pun yang berkaitan dengan urusan akhirat Mereka menentangnya dan mengingkarinya Pernyataan kata dah Menunjukkan bahwa Sejak awal orang musyrik Memang tidak merasa Kalau dirinya telah menyembah Sesembahan Selain Allah Di antaranya para malaikat Yang dilambangkan dengan patung Mereka mengira Apa yang mereka lakukan Terima kasih